Halo teman youtube, kembali lagi di channel aku It's me, Esther Di video kali ini, aku bersama teman aku Bonita Dan kali ini mau ngebahas mengenai Hal yang unik di Malaysia Ya, betul sekali Sebelum memulai video ini, baiknya apa teman-teman? Like, comment, dan subscribe Karena subscribe itu gratis So, langsung saja check it out Hal yang pertama adalah Isi minyak sendiri Kalau di sini itu, kita Pastinya harus isi minyak sendiri kan Mandiri di sini, layan diri Tapi, bagusnya di sini Memang kurang sumber daya Tenaga kerja manusia gitu kan Kalau di Indonesia Diharapkan, nggak akan buat seperti ini Karena lapangan kerja pasti bakalan berkurang Dengan banyaknya penduduk Indonesia Nanti mau kerja apa lagi ya? Betul sekali Kejujuran juga Tapi, aku rasa itu Karena resitnya pasti akan keluar lah Berapa liter Jadi, nggak mungkin boleh bohong Namanya manusia, mau ngipu Boleh Oh, iya Tahu dia isi, pasti dia lari ya? Tapi, ada Tapi, kalau kami menanya Ada nggak isu kayak gitu di sini? Pasti, pengen tahu juga kan Ada nggak? Nggak bayar kayak Yang kedua Di sini tuh, motor tuh boleh masuk jalan tol Kayak di Indonesia tuh Motor tuh, nggak boleh masuk dalam jalan tol Kalau di Indonesia, dia ada motor itu Ada khusus dia Nggak boleh nyatu dengan kereta atau mobil Gitu loh teman-teman Dan, kemarin itu Waktu kita pergi Kalau nggak kaget Kok ada motor gitu Sama dengan kita Kan? Kayak motornya tuh nggak bayar apa ya? Kayaknya, bayar lah Tapi, mungkin Ada tepi sebelah dia kan? Aku nggak pernah nampak yang dia masa lewat dari apa itu Tapi, aku pernah nampak dia dekat highway Yang ketiga itu Sabah sama Sarawak itu kan Masih termasuk negara Malaysia Tapi, yang uniknya Sabah sama Sarawak itu Kalau datang ke Semenanjung Pukai paspor Iya ya? Paspor itu untuk luar negeri gitu kan biasanya? Kalau kayak, contoh kita di Indonesia Kalau kita orang Pekanbaru atau orang Medan mau pergi ke Jakarta Ya, bawa IC aja Nggak perlu bawa paspor Tapi, kenapa di sini harus pakai paspor? Apa itu? Dibedakan ya Sabah sama Sarawak Apa karena jauh? Soalnya ada teman aku kan Dia datang ke Semenanjung Dia harus ada paspor Kayak gitu Tapi, kenapa ya? Boleh kan komen di bawah kan alasannya Kenapa harus pakai paspor? Padahal kan sama-sama Malaysia Cuma beda jalur laut aja gitu kan Gitu aja sih Kenapa gitu? Kalau ke Pineng Kalau ke Pineng Itu nggak ada laut Masih darat juga kan? Masih darat, kita boleh naik bus Tapi boleh Boleh nggak kalau kita ke Pineng Nggak bawa paspor? Boleh aja ya kan? Orang lokalnya aku rasa boleh Tapi kalau kita yang TKI ini ya wajib Kita punya pengenalan Kalau contoh kita kayak Kita di Selangor sama Pegilangkawi Boleh naik pesawat Tapi kalau kita naik pesawat Wajib nggak bawa paspor? Kita wajib Bukan Orang lokalnya Lokalnya memang enggak Soalnya kan yang dikhususkan Sabah Sarawak aja Oh berarti Sabah Sarawak aja Berarti itu wajib bawa paspor ya Unik banget ya Padahal sama-sama Malaysia gitu Kenapa di asingkan kayak gitu ya Kalau boleh tahu komen di bawah dong Masuk kasino yang muslim lokalnya Tidak diperbolehkan sama sekali Oh berarti disini kasino itu Dilegalkan ya? Maksudnya diizinkan ya? Ah disini diizinkan Oh disini itu kasino diizinkan Di macam ada bisnis kasino itu boleh disini kan? Berarti muslim Banyak negara juga yang mengizinkan kasino Oh tapi muslim nggak boleh ya? Disini muslimnya tidak diperbolehkan Tapi kalau misalnya muslim yang dari luar Dijinkan boleh Tapi yang untuk lokalnya aslim lainnya Memang nggak akan diizinkan Oh gitu Oh apa ya? Berarti kalau misalkan aku muslim Aku orang asing gitu Dijinkan kasino boleh lah masuk Boleh, boleh Oh gitu Tapi sejarah aku nggak tahu isi kasino itu apa-apa Tapi aku yang tahu itu judi lah Ada niat untuk mengenai kasino Oh kayaknya nggak ada Kelima Sekolah beda-beda bahasa Kayak bahasa pengantar di sekolah itu lain Dengok oh dia sekolahnya sekolah apa gitu Kalau kita di Indonesia Palingan sekolah internasional aja ya kan? Kayak bahasa Inggris kan? Melayu itu kan bahasa Indonesia Tapi kalau disini berarti ada Tamil loh Tiga bahasa ya? Tamiah sama Cina Cina Tamil, Mandarin dengan Melayu kan? Iya, Melayu dan juga bahasa Berarti tiga bahasa ini dipakai ya di sekolah-sekolah disini Tapi kalau di Indonesia Ada juga sih yang campur sama bahasa Inggris Karena kan nggak semua juga kan pandai bahasa Tamil Mana tahu situ satu orang Melayu masuk sekolah Tamil Dia pasti pakai bahasa internasional juga Kan kalau ikutkan tempat dia tinggal Memang yang ada sekolah pengantar bahasa Tamil aja Jadi dia mau masuk disini Kalau kita ya Indonesia dengan internasional aja ya kan? Bidang, jadi di mana-mana tempat Bahasa Indonesia juga Tapi unis juga ya Jadi kita yang dari kecil bahasa dengan ibu bapak kayak gini Jadi di sekolah pun kayak gitu Tapi aku rasa nanti pada saat masuk ke sekolah menengah Atau naik ke sekolah selanjutnya Itu kayaknya pakai bahasa pengantar Melayu deh Pilihan sekolah dia, sekolah apa Kalau misalnya juga sekolah Tamil mungkin pengantarnya internasional atau bahasa Tamil Kalau kita ya gitu-gitu aja bahasa Indonesia Yang selanjutnya itu Di sini itu banyak pekerja daripada luar negara ya Jadi di sini yang sering kita jumpain itu buruh yang daripada luar negara Contohnya itu di Indonesia, Myanmar Tapi apa, Thailand juga ada ya? Nggak tahu, nggak ada Bangladesh, Nepal, Filipina pun ada Oh, banyak juga ya Kayak berterima kasih juga mereka buka Lewangan kerja sama orang-orang asing Jadi dia lebih sulit mendapatkan pekerjaan Kalau di Indonesia banyaknya Cina ya Di Indonesia banyaknya Cina Tapi di Indonesia pekerja buruhnya juga ya warga negara Indonesia Tidak seperti ini kan ya Boleh ambil banyak dari negara lain Negara lain banyak warga asing yang kerja di sini Di sini tuh kalau kita misalnya pergi ke mall atau ke pasar raya Dimana-mana itu lagu Indonesia tuh lagu pop Indonesia banyak diputar Oh iya, kayak kemarin aku di bass ya kan Aku dengar lagu band-band DJ-DJ dari Indonesia tuh banyak diputar Tapi kalau kayak pergi kerja kan Driver bassnya tuh pake lagu Indonesia Jadi berasa kita itu nggak lagi di Malaysia loh Kan sering dengar lagu Indonesia Lagi remix-remixnya 12, Wali Apa, Tangen Band The Bagindas Ya banyak lah dengar-dengar gitu Ya, populer di sini lagu Indonesia Cukup, ya bangga gitu kan Kalau kita jadi pekerja Indonesia lagu Negara kita loh di play atau sering didengar di sini lah Selagi di Indonesia gitu tuh kayak jarang dengar lagu Melayu gitu Ah, di Indonesia memang jarang Tapi kalau di sini, ya bangga sih kita dengar lagu kita tuh diminati orang-orang Ya, terima kasih Ini tuh hal yang unik Bagaimana padatnya pun jalan atau lalu lintas Seorang pengemudi tidak akan membunyikan klakson mobil Oh Aku akan mengantri dengan teratur Itu nggak sering didengar ya di sini kan Kalau mungkin dia harus kayak keadaan darurat Atau mungkin memang dia penting sekali Baru dia akan membunyikan klakson Tapi kalau di Indonesia aku pergi ke luar atau pergi ke pasar aja Pasti ada Suara hon atau klakson Di sini hampir kita nggak dengar klakson kalau kita lagi di jalan Hmm, jarang Tapi kalau memang lagi penting-pentingnya mesti lah kan Mungkin kalau ada ambulans atau apa yang di belakang Jadi orang klakson biar menepi Menepi, ya betul juga Ambulannya cukup jalan Aku sering dengar suara klakson atau hon di Indonesia Mau di bandar ataupun kota Bandar dengan kota kan sama Mau di bandar, tapi memang aku sering dengar klakson atau hon itu Dan di sini itu ada pasar malam ya kan Ya, pasar malam Tapi bukan pasar malam yang kayak Indonesia yang karnapal Banyak yang baling-baling Banyak komedi putar Kora-kora Kora-kora Kira-kira makanan Makanan kayak pasar juga Tapi dia ini malam Kira-kira baju ya Kayak bazar gitu ya kan Sini banyak malam Tapi murah-murah loh kalau pergi sana Mungkin malam tuh lebih asik aja belanja jalan-jalan malam gitu Kayak cari angin Harga-harga baju pun murah ya 5 ringgit Kayak cili, bawang dengan Bawang putih, bawang merah disatuin dia 5 ringgit dalam bekas kayak gitu kan Bekas 5 ringgit Ya murah juga ya kan Ya karena mungkin di sini balik kerja kan dalam pukul 7 Jadi pasar malamnya tuh bukan dalam pukul 6 Jadi kita pulang kerja tuh masih boleh beli barang Masih boleh beli barang gitu Tapi kalau di Indonesia pasar malam ini ya permainan gitu ya Seru juga Bagi dating gitu Kalau di pasar malam sini mana boleh dating Lucu apa? Dating sambil belanja Cari cili Di sini tuh kita Udah lebih sendiri ya Kayak apa? Laundry sendiri Kayak di Indonesia kan Kita tuh laundry-nya tuh Bagi laundry-nya sama ibunya Lepas tuh Ditimbang Ditimbang, dicuciin, sitrikain gitu kan Kalau di sini kita yang sendiri kerjanya Di sini kita masukkan duit, keluar koin Masukkan koinnya Masukkan sendiri, tunggu sendiri Masukkan sendiri Masukkan sendiri Masukkan sendiri Bawa sendiri ke rumah Kalau mau setrika, setrika sendiri Tapi kalau Tapi anak juga kan di Indonesia Itulah lapangan kerjaan itu ada Ada orang yang ingin ceritakannya Ada orang yang mencucinya Ada orang yang apa Mengeringkan Kayak gitu Kalau di sini kita sendiri Mendiri Dia suruh kita Untuk mandiri-mandiri gitu Di sini kalau kita dobi tuh Kita hari ini dobi, hari ini selesai Kalau di Indonesia Mungkin kita nunggu Sehari atau dua hari lagi Tapi ada yang ekspres kan Yang harus cepat kan Bisa Bisa kasih pagi Siap sore Itu mahal sikit lah Bayarannya Kalau laundry Atau dobi di Indonesia Banyak yang ngantri Yang mau dicuci Banyak yang mau dicuci Pas tuh mesin cucinya Mesti orang itu sediakan banyak Ini tuh Sekalian Tukang parkir Jarang Jadi harus Pandai parking sendiri Kalau belum ada desa Mungkin susah lah Mau parking sendiri Ya kan Gak ada Kemampuan atau skill Untuk parking sendiri Memang yang gak ada Tukang parkir Iya Gak ada malah kan Indonesia kita Depan Indomaret aja Sudah tukang parkirnya Dua ribu Depan bank Ada memang langsung Sampai-sampai Kalau kita pergi ke Ke apa Indomaret atau apa Kalau kita berdua gini kan Eh kok jalan turun ya Dari motor Kenapa nanti Kena bayar parkir Jadi temen itu Duduk aja di motor Kita beli barangnya Di Indomaret Atau di 7E contohnya kan Jadi parkir gak bayar Agak licik juga Dua ribu itu Nah bayar dua ribu dalam Berapa ya Di sini kan Depan kayak Sepen itu Dede buat kotak-kotak Untuk Mobil atau Untuk motor Pas tuh Baju yang tukang parkirnya Kayak hijau-hijau juga ada kan Ya di sini memang gak akan ada Di sini gak ada Harus pandai sendiri Jangan mengharap orang lain parkirnya Jangan Jangan harap Emang ini valet ya Valet Nah emang ini valet Emang hotel Making sendiri Dobi sendiri Pas tuh Isi minyak sendiri Ya harus mendiri 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 Jadi Memang Lapangan pekerjaannya Jadi berkurang Berkurang Kalau di Indonesia Penduduknya kan ramai kan Jadi Apa yang boleh dibuat Lapangan pekerjaan Ya harus dikerjakan Betul Kan berasakan pengalaman kita kan Mungkin Mungkin Di Kalau di bandar lainnya Kita gak tahu Atau di kota Di negara lain Apa yang unik lagi Kita gak tahu Karena kita belum pernah kesana Jadi kita rasa yang di Malaysia ini aja Ya kan Karena pun kita baru Pas datang kesini Kayak langsung Ih kok isi minyak sendiri Itu ya kan Biasanya kan Diisiin Karena kita memang besar di Indonesia Pasti ada rasa Heran sedikit gitu ya kan teman-teman Ya kan Nanti kalau kalian mau request Konten apa yang mau kalian buat Kalian boleh komen di bawah ya kan Nanti Jangan malu Nanti aku Aku sikat kawan aku ini Untuk Kawan teman aku Sharing-sharing kayak gini Boleh lho Kita pun sambil belajar juga ya kan Ada pengatauan baru Pengatauan baru Pengatauan baru Pas tuh Lebih percaya diri Untuk berbicara di video aku ini Oke Terima kasih ya teman YouTube sudah menonton video ini Walaupun video ini belum di upload lagi Mungkin kalian menonton ini sudah di upload lah Oke Terima kasih Aku Esther Aku Bonita See you next video Bye bye